Salah seorang pelaku tambang emas ilegal di Kecematan Sekatak Berinisial N ditangkap apart kepolisian Resor Polres Bulungan. Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona Seregar menjelaskan, kronologi penangkapannya yaitu pada Sabtu 14 Agustus sekira pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Setreskim Polres Bulungan sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya dugaan tindak pidana perdagangan Sianida secara ilegal di Desa Sekatak Buji, Kecematan Sekatak. Berdasarkan informasi tersebut, Satreskim Polres Bulungan bekerjasama dengan anggota Polsek Sekatak secara langsung menindak manjuti informasi dan mencari tempat yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan. Kemudian pada Minggu 15 Agustus sekira pukul 2 waktu Indonesia Tengah, setelah mendapatkan informasi lokasi pelaku, Tim langsung mendatangi tempat yang diduga sebagai gudang atau tempat jual beli bahan kimia tersebut. Hingga sesampainya di lokasi, ternyata Tim tidak hanya mendapati bahan kimia berupa Sianida, namun menemukan juga proses pengolahan atau pemurnian material emas di lokasi gudang tempat penjualan bahan kimia tersebut. Latak Sianida disembunyikan di dalam tanah, dapatnya di bawah pondok tempat tinggal karyawan dari pengolahan material emas, berinisial N. Akhirnya, tim langsung melakukan penangkapan dan mengemankan barang bukti. Tersangkanya satu orang, ini si hanya N, yang berhalamat di Sekatan. Jadi, informasi awal yang diterima oleh anggota kami di lapangan, terkait adanya aktivitas perdagangan ilegal Sianida. Jadi, Sianida ini yang digunakan untuk aktivitas pemurnian emas yang dilakukan secara ilegal. Rahmat Romadhani melaporkan. terima kasih. Terima kasih. Tidak, Tidak, Ya. Pemurnian emas tersebut tidak tidak sin yang